Kedua fragmen arca kala ini berada di halaman belakang rumah milik Sumarni dan Suprabdi yang berada di Dusun Kerajan, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Tulung Agung. Fragmen arca kala yang berada di halaman belakang rumah Sumarni memiliki ukuran yang lebih besar. Benda yang diperkirakan memiliki nilai sejarah ini diketahui sudah berada puluhan tahun di lokasi tersebut dan bukan merupakan penemuan baru. Namun secara resmi, kedua benda ini belum tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Dari hasil kajian arkeologis, kedua benda ini diduga merupakan bagian dari Candi Kalangbret yang keberadaannya masih belum ditemukan. Candi yang berasal dari zaman Kerajaan Singosari ini tercatat dalam Prasasti Mula Malurung dan Kakawin Negara Kertagama. Benda yang terbuat dari batuan padas ini diduga kuat dengan dua koleksi arca kala milik museum setempat. Keduanya juga berasal dari daerah Kecamatan Kauman sehingga memperkuat dugaan keberadaan Candi Kalangbret. Awalnya dari dulu ya ada di lahan kayak gini mas, dulu timbul juga kelihatan. Orang dari pihak Dinas Purbakala juga sering kesini, orang puris juga pernah kesini. Cuman gak ada kelanjutan pemerhatian dari pihak-pihak tertentu, jadi ya ini kan cuma batu, jadi ya ditimbun lagi. Arca kala ini pernah diketemukan di daerah Kecamatan Kauman ini, di sekitar sini ada dua yang sekarang disimpan di muncul. Hari ini sudah diketahui ada dua lagi yang tidak lihat bersama-sama. Pak Tuhi sebagai adik secara menduga, sebenarnya bangunan suci itu ditempatkan enam kala. Berarti hari ini masih misteri di mana dua kala itu ya. Kini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulung Agung masih akan melakukan kajian lagi terkait temuan ini dan akan mengundang arkeolog dari BPJB Trawulan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Terkait rencana ekskavasi, mereka juga masih akan menunggu hasil penelitian dari tim ahli. Untuk sementara, mereka menitipkan benda tersebut ke pemilik lahan. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.